Intro 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 Hi, this is Inate's comeback! Welcome to new video Intro 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 Nah, gimana tadi udah ngeliat kan snackpick aku di awal-awal tentang swatchesnya dari Maybelline X Janjijiwa Jadi Janjijiwa adalah coffee shop yang bener-bener udah banyak banget stornya di Indonesia Dan kolaborasinya hebat banget sama Maybelline Jadi Maybelline itu Janjijiwa untuk collab kali ini Nah, emang sebenernya Maybelline coffee ini udah launching dari Kayaknya udah lama juga sih aku lihat ya Dari influencer-influencer di luar yang lain gitu ya Cuman masuk ke Indonesia tuh baru Video kali ini aku mau ngebahas tentang swatchesnya Tentang reviewnya Dan aku bakal tes review juga Sambil makan Nah, makan orang Indonesia yang gak pernah ketinggalan tau gak sih apa? Hmm, tau gak? Gak tau Gak tau Beneran Sosisi gak tau Apa dong? Apa? Iya bener itu Gorengan ya Kita bakal tes makan gorengan ya Kayaknya gak seru banget gitu Kalau kita nge-review doang Kayak ini suasinya bagus-bagus Ini tekstusnya ini Cuma kita gak review langsung Tes secara langsung dengan makan ya Gak sih Jadi kita bakal langsung nanti Jadi sebelum itu Aku bakal ngejelasin satu persatu Jadi ini adalah Cup Coffee Janji Jiwa Ex Maybelline Nah, sebelum lanjut ke kontennya Bantu aku doang untuk follow Instagram aku Di Desi Inata Dan juga subscribe YouTube channel ini Di Desi Inata Yang ini ya Jangan lupa Nah, kali ini aku bakal review yaitu 265 yaitu Caramel Collector Nah, seperti yang aku pakai kali ini Ini yaitu tampilannya Kalo di aku Kuning langsat Yaitu Coklat muda Kayak coklat muda Dan ini sangat netral Atau Cocok banget sih buat pakai sehari-hari Dan ini Sama eye look aku Memang Perpaduan yang pas gitu Nih Kalian bisa lihat sendiri ya Tuh Jadi secara Ini Tuh Dan ini dia videonya Kalo mulai kalian detailnya Kalo pas diaplikasikan di bibir aku Memang hasilnya memang tuh matte Dan bibir juga keliatan lebih tebel Kayak bibir aku sebenernya kan tipis Jadi kalo pakai ini Lebih tebel sedikit Dan memang kayak lebih ngeplam gitu loh Warnanya memang coklat muda Dan kalo untuk kuning langsat ini kayak pas banget sih mutaku Dia gak bikin bibir juga jadi pucet Dan juga gak terlalu bikin Make up juga Bikin gelap Dan ini pas banget sih Dan untuk aromanya Ini gitu di antara kopi dan coklat dicampur ya kan Campur susu dan ada bau aroma gula Aren gitu Sumpah ini enak banget yang ini Hasilnya lumayan Oke buat daily Buat dipake makeup look yang natural 255 Shade nya Cha Genius Nih aku bakal swatch Warna yang lebih muda dibanding 265 Caramel Collection Jadi ini kayak Udah coklat Tapi coklatnya lebih muda lagi Kayak coklat Susu coklat gitu lah ya Terus Wanginya ya Wanginya tuh menurut aku ini Jujur sih Kayak lebih aneh Aneh itu kayak Bau kopi Tapi kopinya tuh kayak Kopi Belum diapa-apain gitu loh Kayak belum dikasih gula Belum diapa-apain Jadi kayak Kopi Kopi cuman kayak ada bau-bau jamu gitu Kamel Ini 265 Yang ini 255 Sebenernya udah coklat ke orange Nah ini Coklat Cuman kayak coklat kopi susu gitu loh Kalau ini di aku sendiri Kayak jatohnya itu kayak Mana ya Kita mau makeup Cuman makeupnya tuh kayak Lebih Gak mau nonjolin Bibirnya kita gitu loh Jadi mau nonjolin Enggak sini cuman eye looknya doang Misalnya aku kayak gini kan Kayak lebih nonjolin tuh Kayak di makeup ini Cuman matanya aja gitu Mata aku aja gitu Nah Misal kalian gak pakai eyeshadow Ya untuk daily gitu Misalkan gak pakai eyeshadow apapun ya Dan itu jatohnya kayak pucat banget sih Tuh Jadi memang kalau lipstick yang warna 255 ini Aku saranin kalian pakai Ya kayak Blast on nya agak lebih tebel gitu Kayak bisa ada sesuatu yang ditonjolin Lebih Tapi bukan dari lipstick gitu Wah dari Mata eye look Atau juga dari blush on 260 Ya ini adalah Hazelnut Hypnotizer Aromanya Ini juga enak sih Mata aku Kayak Coffee Coffee cappuccino Dan yang kayak manis Gulanya gitu Terus susunya kayak terasa banget Nah itu deh Pokoknya signaturnya kayak enak banget sih ini Kalau di warna bibir aku ya Kulit aku ya Kuning langset ini Pakai ini tuh Yang 260 Jatohnya kayak Coklat muda Dan itu kayak lebih Nude gitu Nude Kayak makeup no makeup gitu Tuh Ya tuh Senada banget Kayak warna eye look aku tuh Udah lumayan orange ya Coklat orange Dan ini kayak Di bawahnya gitu loh Kayak coklat yang di bawah Gitu Dan ini Pernah aku pakai Tanpa makeup Dan oh my god Gue saranin buat kalian yang Pake Gak pake makeup Gak pake eye look gitu Gak pake tampilan mata ya Jangan harap Karena apa Jangan taunya pucat banget Pake hazelnut Si hazelnut hipnoter ini Kita suas juga di tangan Warnanya tuh Kalo kalian kulitnya putih Kalo pake yang ini 260 Itu bagus banget sih Maksud gue Kayak lebih nude banget Enak gitu dilihat Dan kalo buat kayak kuning langset kayak gue Terlalu gak hidup gitu Auran Tapi kalo misalnya kayak gini Pake makeup Gini Ya oke gitu Masih oke Warnanya emang ini warna yang kayak Lebih muda Eh Kayak satu tingkat Di atasnya lebih Terang Dibanding yang atas ini 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 adalah 280 Yaitu shadenya Espresso Antusias Nah ini adalah Yang paling beda Dari yang lain Ya Bener-bener kayak bikin Bold makeup Nah ini setelah aku aplikasikan ke bibir aku Secara full ya Jadi memang harus hati-hati Kalo enggak Karena hitam ya Jadi bisa Apa ya Kayak belel gitu loh Di bawah gitu Ngegaris gak jelas gitu Jadi bener-bener kayak hati-hati banget pake ini Emove-nya juga kayak susah gitu Jadi bener-bener ekstra Hati-hati Nah ini Fault aku cocok banget Untuk makeup-makeup yang Menonjolin di bibir banget Dan kayak Menegaskan banget gak sih Tuh Sebenernya kalo makeup yang kayak gini ya Buat lipstick yang lebih bold gini Jarang banget sih orang pake Ya buat orang-orang tertentu aja gitu Kayak Di aku sih Kalo pake begini kayak kurang pedi sebenernya Tapi gak tau kalo di kalian ya Cuman Sebenernya masih bagus-bagus aja sih Gitu Untuk look yang kayak aku pake kali ini gitu Cuman Ya memang Buat setiap orang pake gini Nggak semua orang tuh berani gitu Pada saat tutup mulutnya bagus nih Kalo udah buka mulut Kayak Dalamnya keliatan gitu Kayak aneh gitu gak sih Ya gak sih Sebenernya jujur sih Ini tuh enak aromanya gitu Kayak Kopi Kayak kalo kita minum kopi hitam Yang kopi hitam gak pake gula Apa ya Kayak gitu deh Kopi hitam yang gak pake gula Enak banget sih menurut gue Kayak pas gitu Bener-bener kopi ekspresso gitu Ya kan ini adalah 270 Cocoa Conoseur Dari namanya Cocoa Conoseur Jadi kayak coklat Kali wanginya ya Untuk wanginya si Cocoa Conoseur ini 270 ya Jadi kayak Kalo kita ciuman dalam gitu Jadi Kayak Pertama kita cium aroma coklat Yang kedua tuh kayak Penegasan kayak ada sedikit Buun camu sedikit sih Sedikit aja tapi Tapi kayak coklat belum diolah gitu Memang wanginya tuh terasa banget Dan ini salah satu juga Yang kesukaan aku Karena warna lipsticknya tuh kayak terakota Dan ini cocok banget dipake Untuk Pake-pake makeup yang Apa ya Kayak minimalis juga bisa Daily juga bisa Cuman ini Kalo dipake daily Bakal bentrok juga sih Ke bibirnya gitu Jadi kalo misalkan aku pake ini aja I look yang hari ini aku pake Ya ini kayak Kayak gimana ya Kayak Kayak lagi duet gitu Kayak nonjolin mata Terus nonjolin bibir juga gitu Kayak lipstick yang warna 270 ini Kayak cocok banget Dipake buat kondangan kali ya Bold Yang lebih terang banget Ya Lebih ke Hitam Eh ke coklat pekat Coklat tua lah Ya biasanya tua banget gitu lah ya Ini kayak coklat juga Cuman coklatnya ke merah Kayak merah batak Atau terracotta Ini kayak ke nude Jadi kayak ada campuran pink gitu ya Ini yang kayak coklat Coklat susu Kayak coklat susu gitu Nah ini tuh Paduan pertama ini Kayak perpaduan warna Antara Yang berapa nih Aku lupa nih Ini sama yang si 270 Ini yang tunggu-tunggu adalah Tes Untuk Makan Tes makan Si produk Maybelline stem made in ini Kita bakal tes Ketangguhannya gimana Kalo kita makan pake gorengan Nah Ini aku ada tahu baso Ini gorengan pastinya Kesukaan kalian juga Dan aku juga pasti Oke jadi ini ya Kita bakal coba Buat makan si gorengan Ini gorengan Ini gorengan ber minyak Jadinya nyempel Cuma bercak-bercak Luang guys Ampuh gila Biar minyak nih bibir gue no Barangannya tuh Barangannya tuh emang udah lumayan ilang ya Kayak yang tengah Nah tapi di luar itu masih ada nih Masih tetep stay Bahkan aku gosokin juga nih Ya Oh my god enggak Jadi aku udah habisin Aku udah habisin makanannya Dan Yang kesisa Lihat Cuman Di bagian dalam doang Di bagian dalam tuh yang cuma yang ilang Di luarnya Kalo aku minkem Masih oke guys Nah Lihat tuh Mantap Ketahanannya bener-bener Oke bang Lima-limanya tuh bagus Dan Bisa menjadi Pilihan Untuk dipakai setiap hari Gonta-ganti gitu enggak sih Cuman ya Untuk Make up Yang pas Untuk setiap hari Atau daily activity Buat hangout Ke kantor Dan juga buat Kita misalkan Kalau untuk Kayak aku pakai untuk Pergi-pergi Kondangan gitu ya Kayaknya Menurut aku pilihannya Ya Yang terakota ini Ya yang ini Terus yang Pertama Terus yang ini juga nih Yang keempat Dan kalo ini Menurut aku Jatuhnya Kayak Lebih cokat susu sih Jadi Lebih apa ya Kayak Lebih kepucet gitu Tapi tergantung kalian juga sih Pilihan gitu Karena Kalo misal dipadu-padanya dengan eye look Tergantung Eye looknya kayak gimana juga Kalo emang cuma nonjulin bibir Ya eye looknya Gak usah terlalu lebih dramatis ya Dan Ini menurut aku ya Setelah kita coba tadi swatches Ya pilihan warna Gak cuman di bibir Dan juga di kulit tangan juga Aku Ini Tadi kalian bisa lihat Waktu aku Tempelin di bibir Dengan swatches itu ya Emang tekstur itu kayak Creamy Dan kental Ya Jadi kalo misal kalian ngeplay Atau kalian buat bikin draw Bibir gitu Kayak perlu Extra Hati-hati gitu Karena Karena Itu Kalo misal kalian ada mencong sedikit Atau Kayak miring gitu Ngelukisnya Kayak Ya Allah Itu bener-bener effort Ngapusnya Susah banget Susah banget Dan Kalo untuk warna-warna yang Kayak lebih beda gitu Lebih bold Ya Kayak kalian bisa lihat sendiri Ini Di dalam bibir nih Kayak aku nih Ketato gitu Kayak apa sih Kayak terlalu Gimana ya Kayak kalian Kayak Gak bisa pas Itu warna dalam Keluar gitu Aku saranin juga Kalian pada saat aplikasikan Jangan terlalu tebal Atau terburu-buru Langsung Bikinnya tebal Bikin 3 play 4 play Kalian aplikasikan di layer layer gitu Karena akan bikin Bibir kalian Semakin Derat gitu Pada saat kita pakai Kita pakai nanti Kayak udah 5 jam gitu Kan lipstick Makan Minum Tadi kalian udah sendiri kan Kayak tahan banget Dan Aku saranin juga Kalo kalian pakai lipstick ini Si Maybelline coffee ini Aku saranin Untuk banget Kalian pakenya tuh Kayak Dipakai duluan gitu loh Kalo misalkan Kalo makeup kan Kita makeup Itu lipstick itu Bagian terakhir kan Tapi aku saranin Kalian pakai lipstick ini Di bagian step awal gitu Kalian pakai alis dulu Abis alis dulu pakai lipstick ini Karena lipstick ini Ngesetnya cukup Apa ya Ngeset di bibir Biar tahan lama kering Itu kayak Lumayan cukup lah Menurut aku ini Kayak rekomen banget Kalo buat kalian yang males Banget untuk Tocap-tocap ya Kayak males banget Untuk pakai lipstick lagi Ya kan Males gitu kan Kayak cukup sekali aja Yaudah gitu Ini Maybelline coffee ini Gak bisa Sembarangan untuk Dihapus Jadi misalkan ini Ini aku ada Pakai Wipe Ya Gak akan Hilang Dan sampai Nah ngeliat loh Cuma gitu doang Padahal ini udah keras banget Saya bisa Bisa luka Ini gak bakal hilang Aku rekomendasiin Kalo kalian mau ngapus Lipstick ini Kalian pakai Cleanser Oil Aku pakai Cleanser Oil Bakal ngebuktiin Bahwa ini bisa Nghilanginnya pakai Cleanser Oil Dan hanya Cleanser Oil Yang bisa ngilangin ini Dan ini udah hilang ya Gak sudah bersih banget kan Jangan pakai yang tadi aku bilang Jadi Maybelline Super Stay Matte Ink ini juga menjual removernya Cuman memang kalo misalkan kalian males untuk beli lagi Ya aku saranin kalo kalian punya face oil Dan juga tisu basah Itu dimanfaatkan saja Nah aku juga punya tips untuk kalian saat menggunakan si Maybelline Super Stay Matte Ink ini Yang pertama pada saat kalian menggunakan ini dipastikan ya Biar bibir kalian gak kering dan pecah-pecah gitu Kalian wajib banget pakai lip balm Karena kenapa? Kalo kalian pakai lip balm itu lebih long lasting dan bibir kalian lebih sehat Ya Dan itu dia review aku kali ini tentang Maybelline Coffee Yang aku udah kasih detail banget reviewnya Jangan lupa ninggalin jejak buat kalian komen di kolom komentar Kira-kira kalian suka yang mana ya Kira-kira yang mana nih pilihan kalian antara 5 shit ini Coba di komen dan komentarin nih menurut kalian aku setiapnya yang mana ya See you next video and bye-bye